Panji Akbar matahari terbenam jelit 6. Bab 15 bertarung dengan lama. Kuda masih terus berlari, tenaganya sudah terkuras habis, dan kuda itu akan segera roboh. Tiba-tiba Fang Zemai terbang dan berjalan ke depan sejauh puluhan meter. Kalau dengan keru seperti itu menunggang kuda, mungkin kuda itu pasti akan cepat mati. Apa salah kuda itu? Siapa yang tega melakukannya? Karena itu Fang Zemai lebih memilih menggunakan kekuatannya sendiri untuk berlari. Dia berlari dengan keru, terbang, tapi bagi seorang pesilat melakukan hal seperti ini sangat menguras tenaga. Pengah hari sudah berlalu, jam 2 akan segera tiba. Matahari masih tampak besar dan udara begitu panas. Long Zaitian dan para pendekar Huai Beis, apakah mereka masih bisa bertahan? Karena memikirkan hal itu, maka Fang Zemai sudah tidak peduli kalau tenaga dalamnya akan terkuras, i baju putihnya tampak berkibar. Dengan sepenuh hati dia berlari. Ksiaguan, ksiaguan, kota ksiaguan masih jauh. Begitu si Wen Seng berteriak, babak keempat, tampak seseorang bersalto dan meloncat ke atas panggung. Salto yang dilakukan orang itu terlihat biasa, tapi panggung yang tingginya beberapa meter itu ditempuh dalam satu kali bersalto, dan pada saat mendarat punggung orang itu menghadap ke arah penonton. Jadi sekarang ini orang itu tidak tahu dia berada di mana. Dia menutup dahinya dan bertanya, di mana penontonnya? Mereka ada di mana para penonton yang berada di bawah panggung tertawa dan berteriak, di sini, kami ada di sini kau harus bertarung dengan baik. Terdengar orang itu tertawa dan membalikan badannya, ternyata dia adalah Taihu Sendiao, orang yang senang bercanda, sentai gong. Tangan kanannya memegang kail ikan sedang tangan kirinya memegang dada kiri, dia tertawa, apa kabar kalian semua? Terima kasih telah datang untuk mendukung kami terdengar dari bawah panggung ada yang meraung, setelah itu terlihat ada berkelebat merah, dia adalah seorang lama baru turun dari atas dan berteriak kepada sentai gong, binatang lama itu disebut sebagai buddha hidup dari Tibet yang bernama Gelatu. Begitu melihat sentai gong, dia merasa sangat marah, dan segera menyusul ke atas panggung untuk melabrak sentai gong. Mereka benar-benar seperti musuh bebu yutan, terlihat emosi lama itu meledak-ledak. Tidak disangka begitu kakinya menapak di panggung, sentai gong sudah melepaskan kail ikannya, lalu menggulung pergelangan kaki Gelatu, setelah itu sentai gong menarik kailnya dan Gelatu jatuh terjengkang. Penonton melihat ada seorang biksu yang tiba-tiba naik ke atas panggung tapi setelah berada di atas panggung dia malah terjatuh dengan posisi telentang. Mereka tertawa terbahak-bahak, mereka tidak tahu kalau ada senar kail yang menarik kaki Gelatu hingga dia terjatuh. Gelatu bukan orang sembarangan, begitu terjatuh dia segera berdiri, kakinya seperti menyedot ke dalam papan, dan tubuhnya segera berdiri tegak. Semua penonton berhenti tertawa, di antara para pesilat Zhong Yuan yang bisa melakukan hal seperti itu bisa dihitung dengan jari. Begitu Gelatu berdiri tegak, dia segera memasang kuda-kuda dan tidak memberikan kesempatan kepada sentai gong menariknya hingga jatuh lagi. Dia maju tiga langkah. Terlihat sentai gong menarik tali pancingannya dan Gelatu kehilangan keseimbangan, dia terjatuh lagi. Kali ini dia jatuh dengan gaya anjing liar berebut kotoran. Tadinya para penonton yang melihat Gelatu bersalto dengan hebat sempat menjadi geger. Tidak disangka begitu biksu itu berdiri, dia jatuh dengan posisi tengkurap. Penonton kembali tertawa terbahak-bahak. Gelatu terjatuh dan sentai gong mengambil kesempatan ini menyerang Gelatu. Tapi dada kirinya terasa nyeri. Otomatis gerakannya menjadi lambat. Gelatu adalah orang yang liai, walaupun dia sudah jatuh dengan posisi telungkup, dia segera berdiri dan meraung. Tiba-tiba sentai gong berkata, biasanya seekor binatang bisa bangun lebih cepat mendengar ucapan itu penonton segera tertawa lagi. Waktu itu Gelatu sudah menerjang dan menyerang sentai gong dari atas, dia marah-marah dengan bahasa hankaku berkata, binatang Gelatu marah dan berteriak lagi. Gewu Lingge Erling Tiantong Laiba Bujiale sentai gong menggaruk-garuk rambutnya dan bertanya kepada penonton, apa yang dikatakan orang ini tadi? Bagian depan aku tidak mengerti, aku hanya mengerti tiga huruf terakhir, yaitu Bujiale, tidak mau menikah. Sejak tadi penonton sudah dibuat tegang dengan pertarungan antara Ksin Wur dan Ksi Wuhau. Lalu terkaget-kaget dengan pertarungan antara Baok Sianding dan Wanyan ZHU. Sekarang begitu sentai gong muncul, dan lawannya adalah seorang lama aneh, mereka tertawa hingga perutnya terasa sakit melihat kelakuan sentai gong. Melihat penonton tertawa lagi, gelatu benar-benar marah, tiba-tiba sentai gong memberi hormat dengan mengajukan kedua tangannya ke depan, gelatu kaget, dia mengira sentai gong bertujuan lain kepadanya, terdengar sentai gong berkata, aku minta petunjuk dari guru besar, dengan aneh gelatu bertanya, aku benar, Anda, jawab sentai gong dengan sikap hormat. Ada petunjuk apa-apakah Anda sudah mendapatkan jawaban dari teka teki itu teka teki apa guru besar begitu pintar, masa tidak bisa menebaknya kapan kau menyuruhku menebaknya sentai gong menggaruk-garuk rambutnya yang putih. Dia tampak berpikir sebentar, lalu berkata, hari ini, di sisi sungai Huaihi, aku pernah mengatakan sebuah kalimat, kemudian setelah itu aku lari, dengan senang gelatu tertawa, oh teka teki itu, jangan beritahu dulu jawabannya. Kalau aku tebak, entah ini benar atau tidak yaitu, ayah pangeran jen adalah ksieha o uli dan ksieha o uli adalah putera fang zin mei. Apakah benar sentai gong mengacungkan jempolnya dan memuji? Bagus, sangat bagus dan jawaban yang pintar. Anakku yang baik penonton tidak tahu asal-usul ceritanya, hanya mendengar nama ksieha o uli, pangeran jen, dan yang terakhir adalah putera fang zin mei, di bawah panggung terdengar ada yang sudah tertawa terbahak-bahak. Ternyata yang tertawa adalah wosiswi, semua orang tidak tahu apa-apa, tapi pada saat mendengar nama fang zin mei yang berada di pihak yang menguntungkan, mereka pun ikut tertawa. Wajah pangeran jen berubah, terdengar ksieha o uli membentak, diam gelatu bergetar dan membalikan tubuh, terlihat tangan kanan pangeran jen diangkat. Jempol dan jari telunjuknya menyentil angin kuat. Angin itu masuk ke dalam mulut gelatu yang menganga dan terdengar suara, tuk gigi depan gelatu terlepas disertai dengan darah, lalu melayang keluar dari mulutnya. Tadinya gigi gelatu sudah terpancin hingga copot oleh sentai gong dan tersisa satu, sekarang setelah disentil oleh pangeran jen, gelatu sudah tidak mempunyai gigi depan lagi. Terdengar pangeran jen masih marah-marah dengan bahasanya. Gelatu berlutut dan memohon-mohon dengan bahasa mereka. Rakyat negeri Song yang melihat kejadian itu tertawa dan berkata, lihatlah, kelakuannya seperti seekor anjing sudah seperti itu untuk apa bertarung lagi tiba-tiba pangeran jen membentak dengan bahasa mereka, gelatu segera membalikan tubuh dan menyerang. Kali ini serangan yang dilakukannya benar-benar hebat. Sebenarnya kata-kata sentai gong tadi tidak lain adalah ingin memancing kemarahan gelatu. Kemampuan ilmu silat gelatu dan sentai gong sebenarnya hampir sama. Kalau bertarung dalam waktu lama, mungkin saja sentai gong bisa menang, tapi dadanya terasa nyari karena dia sudah terluka oleh biji tasbih kayu milik gelatu. Karena merasa kesakitan maka kemampuan ilmu silatnya pasti berkurang, karena itulah dia ingin memancing kemarahan gelatu dan bisa memenangkan pertarungan ini. Tapi pangeran jen sudah mengetahui maksudnya maka dia pun mengeluarkan kata-kata peringatan kepada gelatu. Karena itulah gelatu segera menyerangnya, dan rencana sentai gong jadi tidak terlaksana dengan baik. Jubah merah gelatu menutupi sentai gong dari atas. Sentai gong segera mundur dengan cepat, tapi di sekelilingnya hanya terlihat bayangan berwarna merah. Seperti ada sebuah jala yang datang dari langit dan menutupinya. Sentai gong membentak. Kail yang berada di tangan kanannya ditancapkan ke bawah, seperti sebuah tiang. Dan dari atas terlihat ada kain merah yang berkibar. Sentai gong segera keluar dari sela-sela kain merah itu. Gelatu dengan jubahnya menutupi sentai gong dan menganggap kalau dia tidak akan bisa melarikan diri, dan gelatu pun mulai menyerang dengan telapak tangannya. Penaga telapaknya menghasilkan angin keras, jubah itu menutupi pancingan ikan, lalu terbang keluar dari panggung. Kalau sentai gong masih terjebak di dalam jubah, mungkin dia akan langsung mati. Sentai gong dengan kain ikannya berhasil menukar posisinya sehingga tidak tertutup jubah merah gelatu. Begitu gelatu menyerang, sentai gong sudah tidak berada di sana. Hal ini sama sekali tidak terpikirkan oleh gelatu, kalau sentai gong dengan cepat sudah menotok dari kiri dan kanan. Tapi tiba-tiba dadanya terasa nyeri lagi, membuat gerakannya agak lambat. Gelatu sudah melepaskan lagi dua biji tasbih yang tergantung di leharnya. Terpaksa sentai gong menarik kembali jurusnya dan meloncat untuk menghindar. Tadi pagi pada saat bertarung di sisi sungai Huaihi, karena sentai gong harus menghadapi kingkong bertangan besi, Chang Kian Jin, maka dia terkena serangan gelatu yang dilancarkan dengan diam-diam. Dan biji tasbih kayu itu berhasil mematahkan salah es atau tulang rusuknya. Jadi kalau dia menggerakkan tubuhnya, dadanya akan terasa sakit, selain itu sentai gong tidak mempunyai waktu untuk beristirahat. Maka pada saat dia harus bertarung tenaganya berkurang banyak. Sentai gong berhasil menghindari dua butir biji tasbih itu, Gelatu melepaskan lagi dua butir biji tasbih. Terpaksa sentai gong menggunakan keranjang ikan untuk menyambut serangan itu. Gelatu meraung, sekop yang berbentuk gigi itu dimainkan, bayangan sekop terus menyerang sentai gong. Panjang sekop itu adalah tujuh kaki, beratnya lima belas kilogram, diangkat oleh gelatu dengan tenaga besar, sehingga mengeluarkan suara wussi-wussi. Panggung yang lebar dan kosong tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi, tapi karena sentai gong bertubuh kecil dan ilmu meringankan tubuhnya bagus, dia masih bisa menghindar. Dengan gesit dia melompat, bergeser, tapi karena dia tidak memegang senjata, dia selalu berada dalam keadaan berbahaya, celakanya lagi rasa sakit di tulang rusuknya bertambah-tambah, lama-kelamaan rasa sakit itu mengganggu kelincahan dan kecepatan tubuhnya. Orang-orang yang berada di bawah panggung juga ikut merasa khawatir dengan keadaan sentai gong, mereka tampak sangat tegang. Tubuh Fang Zun Mei tidak basah oleh keringat, hanya saja dari atas kepalanya terlihat ada asap putih yang tipis. Dia terus berusaha untuk berlari, sambil berlari dia terus menggumamkan kata, Xia Guan, Xia Guan tapi dengan care lari seperti itu akan menguras banyak tenaga dan waktu itu dia melihat di sisi jalan ada seekor kuda. Kuda itu dibawanya dari Xia Guan pada saat perjalanannya menuju Long San, dan dia melepaskannya di tengah perjalanan. Kuda itu sudah cukup beristirahat dan tenaganya sudah pulih. Fang Zun Mei terbang ke atas punggung kuda, kedua kakinya menjerit perut kuda, kuda meringkik dan terus berlari dengan kencang. Sentaigong dipaksa oleh Gelatu, dia berada dalam berbahaya. Beberapa kali Sentaigong menyerempet bahaya, untungnya beberapa kali pula Sentaigong masih bisa menghindar. Semua orang melihat gerakan tubuh Sentaigong tidak begitu lincah. 70 jurus sudah berlalu, Gelatu tidak terlihat lelah karena tenaganya sangat besar, dia bertambah berani menyerang Sentaigong. Kedua matanya memancarkan nafsu jahat, dia mulai menggunakan ilmu hipnotisnya. Sentaigong kelelahan dan tidak berani menatap Matu Gelatu, karena serangan sekop Gelatu, Sentaigong tidak bisa melihat dengan jelas, dan ini membuat posisi Sentaigong sangat berbahaya. Gelatu memaksa Sentaigong sampai di pinggir panggung dan, hua, hua, hua dia melepaskan lagi dua butir biji tasbih kayu. Dengan keranjang ikannya, Sentaigong menyambut dua butir biji tasbih itu. Gelatu merung lagi. Dengan jurus wulong rudang, naga hitam masuk gua, dia terus menyekop Sentaigong. Sentaigong menunduk dia masih bisa menghindar. Gelatu melepaskan lagi dua butir biji tasbihnya. Sentaigong tetap menyambut dengan keranjang ikannya. Tiba-tiba terdengar suara yang membentak, ku kembalikan padamu keranjang ikan dilayangkan, puluhan butir biji tasbih keluar dari keranjang ikan. Pada waktu itu, dia pun menghadang ke depan. Begitu sampai di depan, dia langsung mengeluarkan empat jurus. Jurus ini antara lain daima jangjun, dan lain-lain. Kedua lengan baju Gelatu tampak berkibar. Dia menyambut biji tasbih kayu itu ke dalam lengan bajunya yang lebar. Sentaigong baru menyerang Gelatu dengan empat jurus, tapi Gelatu dengan jurus-jurus kuih wang posan dan lain-lainnya berhasil mematahkan serangan Sentaigong. Tiba-tiba biji tasbih kayu yang berada di leher Gelatu dan yang ada di lengan bajunya yang berjumlah 108 belutir, dilepaskan keluar. Mutiara kayu itu jumlahnya banyak dan ditembakan dengan cepat, membuat Sentaigong tidak bisa menghindar lagi. Pada saat itu, kedua metu Gelatu tampak melotot dan dia berteriak sambil meloncat-loncat. Dengan bersusah payah, dia baru bisa mengeluarkan seekor ikan yang masih hidup dari balik dadanya. Karena gerakan itu, tenaga dari biji tasbih kayu yang ditembakan olehnya tenaganya berkurang dan arahnya tembakannya tidak tepat. Ada yang terbang ke sisi panggung, ada pula ke tempat kosong, ada yang menempak ke arah tiang, ada yang mengarah ke belakang tirai panggung, ada yang menyerang Sentaigong, ada yang menempak ke bawah panggung, ada juga yang menempak ke arah kerumunan penonton. Pesilat-pesilat yang berilmu tinggi masih bisa menyambut biji tasbih kayu itu. Yang berilmu rendah atau yang tidak bisa ilmu silat pasti akan terkena. Mereka berteriak. Untung biji tasbih yang menyerang ke bawah tenaganya sudah berkurang banyak karena jaraknya terlalu jauh. Tapi tetap saja ada tiga orang yang terluka. Yang satu kepalanya pecah, yang satu gigi depan pecah, yang satu lagi matanya terkena. Long Zaitian, Luotong Beis, Biksuh Wahui, dan Pendeta Butong pada waktu yang sama meloncat. Long Zaitian marah dan berkata, sembarangan melukai rakyat negara Song. Apa maksudnya? Sambil tertawa dingin pangeran Jin menjawab, jangankan terluka, kalau aku menyuruh Gilatu membunuh mereka, juga kau bisa apa matanya dipenuhi dengan nafsu membunuh. Tiba-tiba ada seseorang yang tertawa dingin berkata, apakah hanya kau seorang diri bisa membunuh mereka? Kata-kata ini membuat pangeran Jin terpaku. Ternyata yang bicara adalah pendekar Wo Si Sui. Siaha Ouli yang berdiri di sisi pangeran Jin tertawa dingin dan menjawab, kau sendiri yang mencari mati, jangan salahkan kalau aku tidak berperasaan Wo Si Sui tertawa terbahak-bahak, kau bukan kekasihku, siapa yang menyuruhmu mempunyai suatu perasaan kepadaku di bawah panggung mereka bertengkar. Di atas panggung terjadi perubahan lagi. Ternyata sewaktu Sentai Gong mengeluarkan biji tasbih dari keranjang, dia pun mengeluarkan seekor ikan hidup. Gilatu tidak tahu, jadi semua biji tasbih yang ditembakkan oleh Sentai Gong diterimanya. Karena ikan itu tidak ada air dan dia terus menggelepar, sehingga senjata rahasia yang dilepaskan ke arah Sentai Gong kebanyakan tidak mengenai sasaran. Semua yang ditujukan kepada Sentai Gong, hampir semua disambut dengan baik, hanya ada sebutir biji tasbih yang menancap ke dalam kaki kanan. Gilatu mengeluarkan ikan itu sambil marah-marah dan berkata dalam bahasanya. Kemudian dengan gerakan agak lambat, dia mengambil sekop dan siap memukul. Pada saat dia bergerak sedikit lambat, Sentai Gong sudah datang menyerangnya. Sekop yang diangkat untuk memukul Sentai Gong tidak bisa digunakan karena terlalu dekat. Di belakang Gilatu sudah tepian panggung, dia tidak bisa mundur lagi. Kakinya Sentai Gong yang terluka sulit digerakkan apalagi untuk menghindar. Melihat lawannya berada di tepian panggung dengan memaksa landiri dia menerjang. Sebelum sekop Galatu dilayangkan, dia sudah menerjang masuk ke dalam pelukan Gilatu dan mendorongnya. Tidak disangka, kaki Gilatu sangat kuat dan tidak bisa didorong. Sekop sudah memukulnya. Sentai Gong tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar, terpaksa dia berjongkok melewati bawah kaki Gilatu yang terbuka. Tadinya Gilatu mengira kali ini dia pasti berhasil mengenai sasaran, tapi secara tiba-tiba Sentai Gong menghilang. Karena terlalu besar mengeluarkan tenaga dan tiba-tiba berhenti membuat perutnya tertusuk oleh sekop bergigi itu. Untung Gilatu dengan cepat menarik kembali tenaganya, kalau tidak, walaupun dia mempunyai tulang besi dan kulit tembaga, dia pasti akan terluka parah. Pada waktu itu, Gilatu merasa kakinya melayang. Ternyata begitu Sentai Gong melewati kedua kaki Gilatu, dia menarik pergelangan kaki Gilatu. Kuda-kuda yang dipasang Gilatu sangat kuat. Tarikan Sentai Gong tidak membuatnya jatuh, malah membuat Gilatu marah dan menjepit Sentai Gong dengan kakinya. Jepitan kaki Gilatu seperti dua dinding, pada saat bersamaan mendekatinya. Sentai Gong mendengar derak tulangnya karena dijepit dengan kuat. Sambil bertahan, dia tidak berusaha untuk memberontak malah dengan sekuat tenaga berusaha untuk berdiri. Karena sama sekali tidak ada persiapan, Gilatu menabrak tiang, dia merasa sakit dan berteriak, sekopnya terlepas dari genggamannya dan terjatuh. Sambil menahan sakit, dia mengeluarkan kedua telapak tangannya dan memukul pantat Sentai Gong. Sentai Gong yang dipukul dua kali, merasa sangat sakit. Walaupun Gilatu sudah terluka, tapi serangan telapaknya yang bernama Hang Sazeng sangat terkenal dengan kekerasannya. Dua pukulan yang dilayangkan cukup membuat Sentai Gong tidak bisa duduk dalam waktu dua bulan. Walaupun Sentai Gong merasa sangat sakit, tapi dia masih bisa menahan sakit dan berpikir. Jika terus bertarung dengan Keru seperti ini, pihak Song pasti akan kalah, segera dia terpikirkan sesuatu. Kaki Gilatu memang masih menjepit pinggang Sentai Gong. Melihat Sentai Gong mulai bergerak-gerak, dia berpikir, bagaimanapun juga aku tidak akan melepaskanmu, aku akan menjepitmu sampai mati. Sebenarnya pada saat Sentai Gong terjepit, dia merasa tulang dan syaraf-syaraf seluruh tubuhnya hampir putus, apalagi beban badan Gilatu ada di pundaknya. Dengan cepat Sentai Gong lari. Punggung Gilatu menghadap keluar. Dia badannya bergerak turun ke bawah. Dia berpikir kali ini dia pasti akan celaka. Bagaimanapun juga Sentai Gong tidak boleh dilepas begitu saja, tapi Sentai Gong sudah bersalto dan membuat kepala Gilatu beradu dengan papan panggung dan terbanting lagi ke bawah panggung. Di bawah panggung memang tidak ada bebatuan tapi merupakan tanah keras. Karena terjatuh, Gilatu terpaksa melepaskan jepitannya, dia segera pingsan, ujung kaki Sentai Gong menotol tubuh Gilatu dan naik ke panggung. Kedua kaki Sentai Gong tidak mengenai tanah, dia menggunakan rubuh Gilatu untuk tempat berpijak dan naik kembali ke atas panggung. Bila dia bisa kembali lagi ke panggung, dia tidak dihitung kalah. Tapi sayang, Sentai Gong sudah sangat lelah karena dijepit oleh Gilatu. Dia menginjak badan Gilatu untuk naik, dalam jarak kurang dari 15 cm dia bisa naik tapi tubuhnya malah merosot ke bawah. Kedua tangan Sentai Gong langsung mencengkram sisi panggung. Dengan sekuat tenaga dia mengayunkan tubuhnya. Akhirnya dia berhasil naik ke panggung, tubuhnya tampak tidak stabil dan dia berjalan terhuyung-huyung, tapi dia tidak terbanting ke bawah. Penonton bersorak. Teriakan mereka seperti guntur, tidak berhenti dalam waktu lama. Wajah Pan Ranjin berubah menjadi berwarna hijau pucat karena marah. Ksiaha Ouli berdiri dan berkata, Pak Tua tadi sudah terbanting ke bawah, jawab Long Zaitian, tapi kakinya tidak mengenai tanah, berarti dia tidak dihitung kalah luwotong BS menyambung, tapi si keledai bodoh itu pingsan di bawah panggung, apakah matamu butak siaha Ouli berteriak, kalian licik titik. Sentai Gong yang berada di atas panggung tertawa dan berkata, apakah pertarungan ini hanya beradu ilmu silap tapi tidak beradu kepintaran terdengar si Wen Seng berteriak lagi, hasil babak keempat dia mendekat. Sentai Gong yang masih berusaha tersenyum walaupun kesakitan. Berarti dia berhasil memenangkan babak ini. Tapi karena kaki kirinya tertembak biji tasbih, kakinya langsung terasa lemas. Dia ingin menggapai si Wen Seng untuk berdiri. Si Wen Seng malah mengira Sentai Gong akan menyerangnya A. Dan dia membalikan tangan dan mendorong Sentai Gong. Tangi Sentai Gong tidak bisa berdiri tegak dan dia pun terbanting ke bawah panggung. Si Wen Seng dengan kaget berteriak, tetua Sentai Gong terjatuh ke bawah panggung. Penonton segera mengeluarkan suara menyayangkan. Sifat Sentai Gong sangat terbuka. Bukan karena si Wen Seng mendorongnya dia marah. Dia memegang tiang dan berusaha bangun. Gelatu sudah syuman. Tubuh Biksu ini benar-benar kuat. Sentai Gong tertawa, jangan menyalahkanku, aku juga tidak menang. Kita seri. Tapi tadi pagi kau menyerangku dengan tiba-tiba, sekarang aku telah membantingmu seperti kura-kura. Kita impas terdengar si Wen Seng dari atas panggung sudah berteriak, pihak Song dan pihak Jin bertarung. Dari pihak Song diwakili oleh Sentai Gong. Dari pihak Jin diwakili oleh Gelatu. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, berarti babak ini seri, penonton ribut karena menyayangkan hasilnya. Pangeran Jin dan Ksieha Ouli melihat Sentai Gong tidak menang, mereka tidak banyak berbicara lagi. Terdengar si Wen Seng berkata, akhir pertarungan sampai babak keempat adalah, pihak Song menang dua babak dan seri dua babak. Jika menang satu babak lagi, maka pihak Song akan menang, pertarungan hanya terdiri dari tujuh babak. Bila berhasil memenangkan satu babak lagi, maka negara Song akan menang. Kelihatannya dari pihak Jin hanya tersisa pangeran Jin dan Ksieha Ouli. Mereka sangat tenang dan bagaimana dengan pihak Song. Hanya ada Wo Si Sui yang sudah terluka, Hua Hui Butong, dan Luo Tong Be'eis. Memikirkan hal ini, tangan Long Zaitian terasa dingin. Luka di dadanya semakin terasa sakit. Keringat dingin terus keluar. Terdengar si Wen Seng berteriak lagi, pihak Song dan pihak Jin bertarung, babak kelima kata-katanya belum selesai, dari kiri dan kanan panggung sudah ada dua bayangan orang seperti awan hitam muncul di atas panggung. Pada waktu bayangan kedua itu mendarat di atas panggung, suara kelepak baju terdengar. Mereka sudah bertarung 12 jurus. Bab 16. Bayangan itu berpisah yang sedang bertarung itu. Hanya terdengar suara angin pukulan dan bayangan yang sedang bergerak lalu kemudian berhenti. Kedua laki-laki itu seperti dewa yang baru turun dari langit, sekarang saling berhadapan dan saling memandang. Yang satu adalah orang kidan, memakai baju kidan. Yang satu memakai baju hitam ketat. Itulah Ksieha Ouli dan Wosisui. Terdengar Ksieha Ouli berkata, baik sekali dengan dingin. Wosisui berkata, apa yang baik ilmu silat, fisik, dan keberanian, jawab Ksieha Ouli. Wosisui masih ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia membuka mulutnya. Darah keluar dari mulutnya. Ternyata tadi pagi, di sisi sungai Huaihi, Wosisui sempat dipukul Ksieha Ouli. Pundaknya pun ditusuk oleh Kian Lihua. Tusukan Kian Lihua, untuk seorang laki-laki besi seperti Wosisui bukan apa-apa, tapi pukulan Ksieha Ouli, membuatnya terluka dalam, tidak ada seorang pun yang pernah bisa berdiri lagi setelah dipukul oleh Ksieha Ouli. Mungkin untuk berdiri pun sudah tidak sanggup. Tapi Wosisui dalam kurun waktu dua hari berturut-turut terkena pukulan Ksieha Ouli sebanyak dua kali. Sekarang Wosisui masih belum roboh. Tapi pertarungan yang berlangsung seperti kilat tadi, dalam 12 jurus telah membuat luka dalam Wosisui kambuh lagi ketika dia ingin bicara, tapi yang keluar malah darah. Sejak kecil tubuh Wosisui memang sangat kuat, berbeda dengan orang lain, dia pernah mengalami kejadian aneh dan sempat mendapatkan obat langka mengobati lukanya. Karena alasan itulah maka tubuhnya sangat kuat. Tidak semua orang biasa bisa menandinginya. Sesudah Wosisui muntah darah dia menghela nafas dan berkata, jangan banyak bicara lagi kau seorang laki-laki sejati. Aku akan membantumu, kata Ksieha Ouli. Tidak perlu, aku masih bisa bertahan hidup, Seru Wosisui. Tapi sayang, kau tidak akan bisa hidup sampai 15 menit kemudian, Ksieha Ouli menggelengkan kepala. Kita harus bertarung dulu baru akan tahu hasil akhirnya, Wosisui tertawa dengan dingin. Walaupun aku berniat membantumu, tapi sekarang sudah tidak bisa, Ksieha Ouli tiba-tiba bicara seperti itu. Oh ya Wosisui merasa aneh dengan perkataannya. Karena, Ksieha Ouli menarik nafas panjang. Wosisui masih mendengarkan. Dengan ringan Ksieha Ouli melanjutkan lagi, Aku berniat untuk membunuhmu dan akan segera membunuhmu, sambil bicara seperti itu. Dia sudah menyerang dengan 34 jurus andalannya. 34 jurusnya adalah ilmu silat yang perubahannya susah diduga. Wosisui sudah tidak sanggup menerima serangannya. Dengan kondisi tubuhnya yang sekarang, dia tidak bisa menyambut satu jurus pun. Wosisui berpikir dia tidak akan sanggup menyambut semua serangan Ksieha Ouli. Kalau tidak bisa, tentu saja jangan disambut. Ini adalah prinsip Wosisui. Wosisui memukul dengan kepalanya. Hehu Teotin, hari mau hitam mencuri hati. Dalam ilmu silat, jurus itu adalah jurus paling umum dan paling mudah dilakukan, setiap orang pasti bisa melakukannya. Tapi saat jurus ini dikeluarkan, tampak ada satu keistimewaannya. Melancarkan jurus Heru Teoxin dengan sempurna, harus cepat, tepat dan ganas. Walaupun Ksieha Ouli menyerangnya dengan jurus apapun atau dengan 34 jurus andalan menyerangnya secara bertubi-tubi, Ksieha Ouli tetap tidak akan bisa menghiraukan jurus ini. Jurus yang paling sederhana seringkali merupakan jurus yang paling berguna. Bayangan kepalan segera menghilang 34 jurus serangannya berubah menjadi bayangan tubuh. Dengan cepat bayangan itu mundur. Untuk mematahkan jurus Heru Teotin, dia melakukan 34 tendangan. Ksieha Ouli tidak bergerak. Walaupun penonton terus melihatnya, orang itu pun tidak akan tahu. Dia telah menendang 34 kali tendangan yang hebat dan ganas. Hanya Ksieha Ouli bisa memberikan jawabannya, satu kali tendangannya sama dengan menendang mati seekor kudaki dan yang gagah. Apalagi bila menendang orang. Wosisui tidak berusaha menghindar. Dia membalikan tangan. Dengan jurus Hetila Oye Ue, dasar laut, menjaring bulan, dia mencengkram kakik Sieha Ouli dengan tangannya. Jurus Hetila Oye Ue sangat sederhana. Orang yang baru belajar ilmu silat juga dalam waktu setengah hari bisa langsung menguasainya. Tapi begitu jurus itu dilancarkan, seekor nyamuk yang lewat pun bisa ditangkap olehnya tapi tidak melukai kaki atau sayap nyamuk itu. Jurus ini pasti dimiliki setiap perkumpulan tapi tidak ada orang yang bisa menguasainya sempurna seperti Wosisui. Mengerti tidak akan gunanya, mengerti kapan bisa dipakai baru tahu bahwa jurus itu sangat berguna. Semua bayangan tendangan tiba-tiba menghilang. Sia Ha Ouli sudah berada di belakang Wosisui. Entah dengan kera apa Sia Ha Ouli menghindar, nyatanya sekarang Sia Ha Ouli sudah berada di belakang Wosisui dan sudah menyerang dengan telapak tangannya. Wosisui seperti tahu Sia Ha Ouli akan menghampiri ke belakangnya. Dia menolahkan kepalanya dan siap memukul. Dupi Hawasan, Membelah Hawasan. Jurus Dupi Hawasan, semua perkumpulan di dunia persilatan pasti memiliki jurus ini. Tapi setiap kali bertarung jarang ada yang menggunakan jurus ini, karena jurus ini terlalu kuno dan sudah terlalu tua. Tapi Wosisui mengeluarkannya sekarang ini. Walaupun Sia Ha Ouli bisa menggetarkan Wosisui hingga elgan tubuhnya hancur, tapi Wosisui jamin dia bisa membelah Sia Ha Ouli menjadi dua bagian. Tentu saja Sia Ha Ouli tidak mau sama-sama berkorban jiwa. Di antara orang-orang ki dan dia yang terkenal paling pemberani. Dalam usia 9 tahun, dia sudah bergulat dengan cotah. Usia 10 tahun bisa menangkap harimau tapi selama ini dia belum pernah bertemu orang seperti Wosisui, sama-sama tidak pernah merasa takut. Kalau dia bisa menggetarkan Wosisui sampai elgan dalamnya hancur, resikonya dia pun akan terbelah menjadi dua, apa gunanya semua ini? Karena itu dia menarik kembali tangannya kemudian berputar dan mengeluarkan lagi tangan yang lain untuk menahan telapak Wosisui. Tapi waktu itu pukulan tangan kosong Wosisui tiba-tiba berubah. Berubah menjadi jurus aneh, cepat, dan sadis. Telapaknya berubah menjadi kepalan. Jarinya mematuk kemudian dari bentuk patukan berubah menjadi kaitan. Dari bentuk kaitan menjadi cakar. Hidia sudah mencengkram tangan kanan Sia Ha Ouli. Pada waktu bersamaan, ilmu silat Sia Ha Ouli pun berubah. Jurus Sia Ha Ouli berubah dari telapak menjadi kepalan. Dengan sangat bertenaga dan cepat, dia mengeluarkan serangan. Jurus itu juga merupakan jurus Heru Teo Ksin. Bag, kepalan itu mengenai Wosisui. Ini adalah ketiga kalinya Wosisui terkena pukulan dari Sia Ha Ouli. Sebenarnya bukan karena Wosisui tidak melihat jurus ini, melainkan karena dia mengira dia berhasil mencengkram tangan kanan Sia Ha Ouli. Tangan Sia Ha Ouli yang sudah terluka, pukulannya menjadi tidak bertenaga. Tapi Wosisui segera mengetahui keadaan ini, dia telah salah tafsir dan melakukan kesalahan besar. Karena kekuatan tubuh Sia Ha Ouli tidak seperti yang diperkirakannya. Beberapa kali melakukan perubahan, dia merasa sangat lelah. Cakar yang menusuk ke tangan Sia Ha Ouli tidak berhasil membuat Sia Ha Ouli terluka, apalagi untuk mematahkan tulang dan nadi. Kepalan tangan Sia Ha Ouli mengenainya tanpa ampun. Begitu terkena kepalan itu, Wosisui tidak mampu bertahan lagi dan dia pun melayang keluar. Melayang keluar dari panggung. Sia Ha Ouli tahu bahwa Wosisui tidak bertenaga lagi, maka dia pun bertahan dengan tubuh terluka supaya bisa memukul Wosisui keluar dari arna pertarungan. Perkiraan Sia Ha Ouli tidak meleset. Tidak, hanya melakukan sedikit kesalahan. Memang Wosisui dipukul hingga melayang keluar dari panggung, tapi sebelum dia melayang, dia telah melakukan sesuatu. Sebenarnya hal ini bukan merupakan hal penting yang harus diperhitungkan. Dia hanya mengencangkan kekuatan cakarnya. Karena cakarnya dikencangkan, berarti tangan Wosisui dan tangan Sia Ha Ouli saling berpegangan. Kalau Wosisui melayang, otomatis Sia Ha Ouli terbawa. Karena Sia Ha Ouli masih menyayangi tangannya, dia tidak akan dam dan membiarkan tangannya putus. Hanya dalam waktu singkat, Sia Ha Ouli bisa memikirkan care supaya dia tidak terbawa oleh Wosisui. Tapi Wosisui melakukan satu tindakan lagi. Dia membuka mulut dan memuntahkan darah. Darah menyembur ke wajah Sia Ha Ouli. Ini terjadi setelah Wosisui terkena pukulan Sia Ha Ouli untuk ketiga kalinya. Wosisui menyembur wajah Sia Ha Ouli dengan muntahan darahnya untuk kedua kali. Darah menyemproti wajah Sia Ha Ouli. Walaupun dapat menahan dengan tenaga dalamnya tapi Sia Ha Ouli tetap merasa sakit dan tidak bisa membuka matanya. Waktu itu, mereka berdua sudah melayang keluar dari panggung dan terjatuh ke tanah. Sia Ha Ouli telah melukai Wosisui dan dia mengira Wosisui kalah. Karena itu dia menahan sakit di cakar Wosisui. Tapi dia tidak menyangka karena cakaran ini telah membuatnya terjatuh dari panggung Wosisui sudah memperhitungkan semua ini. Dia memilih mengorbankan tubuhnya supaya hasil akhir babak keempat adalah seri. Pelan-pelan Sia Ha Ouli membersihkan darah di wajahnya. Dalam hati dia berdoa, supaya jangan lagi bertemu musuh seperti Wosisui selamanya. Wajah Wosisui sangat pucat. Bahkan untuk berdiri pun sudah tidak sanggup. Nafasnya terengah-engah, menggeser tubuhnya juga sangat sulit. Tidak ada orang yang bisa menahan pukulan Sia Ha Ouli, tapi dia sudah tiga kali menerima pukulan Sia Ha Ouli. Sentai Gong yang sudah terluka, tergopoh-gopoh mendatangi dan segera memapahnya. Terdengar Wosisui sambil tertawa kecut titik berkata, Lau. Sen titik aku titik tidak titik kalah titik. Kan Si Wen Seng yang berada di atas panggung berteriak lagi. Pihak Song dan pihak Jin bertarung. Hasil babak kelima, dari pihak Song diwakili Wosisui. Dari pihak Jin diwakili Sia Ha Ouli. Mereka bersama-sama jatuh keluar panggung, maka hasil akhir pertarungan babak kelima adalah seri. Sampai sekarang pihak Song telah menang dua babak, dan seri tiga babak. Masih ada dua babak yang belum dipertandingkan. Pada saat pertarungan antara Xin Wu R dan Xiu Hau, penonton terus bersorak. Pada babak pertarungan antara Baok Sian Ding dan Wan Yan Zet Hau, penonton bergemeruh seperti guntur. Pada pertarungan antara Sentaigong dan Gelatu, penonton menahan tawanya karena tingkah laku Sentaigong yang lucu. Terakhir Sentaigong turun panggung dan Gelatu terbanting di bawah panggung. Mereka merasa masih ingin tertawa lagi. Tapi begitu memasuki pertarungan antara Xie Haoli dan Wu Si Sui, jurus-jurus yang mereka lakukan sangat cepat. Penonton sama sekali tidak bisa beraksi melihat mereka, bagaimana cara mereka bertarung. Hanya melihat ada bayangan yang berkelebat. Jurus-jurus mereka sangat sederhana. Kemudian terlihat Wu Si Sui muntah darah. Xie Haoli tertarik hingga turun dari panggung. Walaupun penonton ingin bersorak tapi tidak tahu harus dimulai dari mana. Hanya ada beberapa orang pesilat tangguh seperti Long Zaitian, Hua Hui Butong, dan lainnya. Pada saat melihat Wu Si Sui dan Xie Haoli muncul, hati mereka seperti digantung. Nafas pun menjadi sesat. Babak ini sangat berbahaya, aneh, dan dalam waktu sangat singkat dilalui. Ini adalah pertarungan seperti lupa pada kematian. Sewaktu Si Wen Seng meneriakan babak ke-6, Long Zaitian dan Luotong Beis bersama-sama berdiri. Di dalam hembusan angin, alis dan rambut putih Long Zaitian melayang-layang. Dia melihat Si Hu. Luotong Beis. Kata Luotong Beis, pendekar Long, aku yang akan bertarung kata Long Zaitian, aku yang bertarung aku akan mencari tahu dulu sampai di mana kemampuan ilmu silatnya. Jika aku kalah, pendekar bisa menjadikan ini sebagai pengalaman untuk mengalahkan Jin Zeng Ying Long Zaitian menggelengkan kepala, aku pernah bertarung dengannya, aku sudah tahu sampai di mana kemampuannya. Apakah kita bisa menang, semua diatur oleh yang di atas. Jika kau naik dulu, kau akan menjadi korban yang tidak perlu dikorbankan, Luotong Beis dengan cepat bicara, aku, dengan serius Long Zaitian berkata lagi, jika aku kalah, kau harus mencari kera bagaimana mengalahkannya. Saat itulah, kau harus mengusirnya dari panggung, terdengar dari atas ada suara dingin, siapa yang siap mengantarkan kematiannya? Apakah pihak Song sudah merundingkannya yang bicara adalah pangeran Jin? Entah sejak kapan dia sudah naik ke atas panggung, tidak ada seorang pun yang tahu. Alis dan kumis Long Zaitian melayang tertiup angin. Dia membalikan tubuh kemudian melihat pangeran. Dengan langkah tegap dia berjalan menuju panggung. Begitu sampai di bawah panggung, hanya dengan melakukan sedikit gerakan dia naik ke atas panggung. Dia memberi hormat kepada pangeran. Pangeran Jin melihat sikap Long Zaitian, dia pun membalas memberi hormat. Tidak ada ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi, tidak ada ilmu silat yang kemampuannya selangit. Yang ada hanya langkah-langkah mantap dan wibawa yang tinggi. Dari pendekar Huai Beis, Long Zaitian. Pangeran Jin melihat Long Zaitian, tiba-tiba dia berkata, sangat disayangkan, apa yang disayangkan tanya Long Zaitian. Dengan kemampuan ilmu silat, kedudukanmu, kesetiaan, dan baktimu kepada negara, pihak Song seharusnya memperhatikanmu. Long Zaitian tertawa dingin, seorang laki-laki sejati tidak membutuhkan kedudukan dan kekayaan. Pangeran tidak perlu mengatur hidupku, pangeran Jin tertawa, bagaimana dengan lukamu? Apakah kau bisa bertarung Long Zaitian bergetar? Pangeran tertawa dingin dan berkata lagi, lebih baik kau ikut saja denganku. Hari ini aku bisa saja tidak membunuhmu dan bisa memberikan jabatan tinggi kepadamu. Aku jamin seumur hidupmu, tidak akan habis dipakai, penonton yang berada di bawah panggung tidak bersuara. Mereka diam menunggu saat kedua persilat tangguh ini akan bertarung. Long Zaitian tiba-tiba tertawa. Sorot mata pangeran Jin terlihat aneh dan bertanya, Apa yang kau tertawakan Long Zaitian tertawa, jangan mimpi. Putera negara Song tidak akan mau mengalah terlebih dulu sudut mulut pangeran Jin tampak bergerak. Terasa dia sudah mengeluarkan hawa membunuh yang sadis, membuat orang merasa gentar melihatnya. Waktu itu, cahaya memenuhi langit, naga sudah keluar dari sorangnya. Pedang Long Zaitian sudah keluar dari sarungnya. Long Zaitian sudah menusuk. Tiba-tiba pangeran Jin terbang. Dia bergerak seperti sehelai daun kering bisa menghindari tusukan itu. Satu kali tidak mengenai sasaran, Long Zaitian menusuk sekali lagi. Anehnya gerakan menusuk itu sangat lamban. Tapi wajah pangeran Jin tampak berubah. Dia pelan-pelan menggeser tubuhnya. Waktu itu, pedang Long Zaitian tiba-tiba bergerak cepat. Cepat seperti kilat. Tubuh pangeran Jin juga seperti kilat meloncat menghindar. Kali ini pun dia masih bisa menghindar. Long Zaitian meloncat, tiba-tiba dia membalikan tubuh. Dengan cepat menusuk lagi. Pangeran Jin dengan cepat turun. Setiap tusukan tidak bisa mengenai sasaran. Pedang mulai bergerak pelan. Wajah pangeran terlihat sangat serius. Pelan-pelan dia menggeser kakinya. Pedang baru saja menusuk setengah. Gerakan Long Zaitian tiba-tiba dipercepat. Tusukan ini dilakukan dengan miring. Perubahan gerakan pangeran pun dilakukan. Tiba-tiba dengan kera berbahaya pangeran Jin menghindari tusukan dari Long Zaitian. Ilmu silat Long Zaitian dilakukan sekali cepat, sekali lambat. Dia mencoba memahami gerakan pangeran dan pikiran ini dipikirkan Long Zaitian cukup lama. Hal ini dilakukan Long Zaitian supaya pangeran Jin tidak bisa mengeluarkan jurus King Yan Seng yang nasyat. Ilmu ini seperti musik, seperti air mengalir. Satu kali cepat, satu kali lambat. Dengan irama musik menguasai orang lain. Walaupun ilmu silat pangeran tinggi, tapi dia seperti tidak bisa keluar dari jurus pedang yang mengikuti alunan musik. Bab 17 Elang dan Walet yang ganas. Tiba-tiba terdengar suara teng tangan pangeran Jin sudah memegang dua bilah pedang. Pedang berwarna emas, satu di kiri, dan satu di kanan. Seperti burung Walet yang sedang terbang juga seperti Elang yang terbang cepat dengan marah. Pedang Long Zaitian seperti seekor naga bermain di atas langit. Tapi di ekor naga itu menempel seseorang. Wajah Long Zaitian berubah dalam kilauan cahaya. Waktu itu, dua pedang pangeran Jin sudah menjepit ujung pedang Long Zaitian, kemudian menekan bagian tengah pedang Long Zaitian berkali-kali. Kemudian teng. Pedang Long Zaitian patah menjadi dua bagian. Long Zaitian terkejut dan mundur. Dia berteriak, Ying Yan Suang Sajian, sepasang pedang pembunuh Elang dan Walet. Dengan cepat dia mundur, dada kiri dan kanan Long Zaitian bercucuran darah. Xiei Sen Ying Guo Jing Feng, Elang sakit dari Tibet, Guo Jing Feng, Xiei Jin Yan Zan Fe Isuang, Walet emas dari Tibet, Zan Fe Isuang. Mereka berdua yang menciptakan jurus-jurus Ying Yan Suang Sajian Zhao. Tiba-tiba Long Zaitian yang tadinya mundur berubah menjadi maju dengan cepat ke depan. Long Zaitian sudah terluka. Tidak ada alasan bagi Long Zaitian untuk menyerah dari jurus King Yang Zeng. Pangeran Jin sedikit terpaku. Long Zaitian sudah melesat masuk ke dalam jala pedang Pangeran Jin. Long Zaitian mulai mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Tapi jurus-jurus Long Zaitian terhalang oleh King Yang Zeng Pangeran Jin. Mereka bertarung dengan jarak dekat. Sebentar saja sudah berlangsung 18 jurus. Dua belah pihak tidak bisa maju atau mundur lagi. Waktu itu, dua kilauan pedang tiba-tiba melipat. Long Zaitian mendengar ada suara yang datang dari langit. Hanya sempat memiringkan tubuhnya, terdengar suara push-push. Kilauan itu masuk ke kiri dan kanan tulang pundak Long Zaitian. Long Zaitian merasa sangat sakit. Pangeran Jin mengambil kesempatan itu dengan menendang Long Zaitian. Diiringi suara teriakannya, Long Zaitian sudah melayang dan jatuh di bawah panggung. Pangeran Jin menyusulnya. Di tengah-tengah udara dia melewati Long Zaitian. Dan dua pedangnya sudah dicabut dari punggung Long Zaitian. Kemudian Pangeran Jin berdiri di atas panggung. Kedua tangannya memegang dua buah pedang. Long Zaitian jatuh di bawah panggung dengan berlumuran darah. Sebelum mencapai tanah, Biksu Huahui, Pendeta Butong, dan Luo Tong Beis sudah siap menjemput Long Zaitian. Dan Luo Tong Beis segera naik ke atas panggung sambil menunjuk pangeran, sambil marah dia berkata, Penjahat Jin, biar aku yang bermarga Luo mengantarkan kematianmu. Pangeran Jin tertawa dengan santai. Penonton melihat pahlawan yang mereka hormati berlumuran darah. Mereka kaget dan marah. Para penonton berteriak kesal. Luo Tong Beis mengeluarkan senjata batunya. Penonton-penonton berteriak, bunuh dia bunuh penjahat, Jin itu bunuh. Jangan kasihan kepadanya balas dendam demi pendekar Long demi negara Song. Basmi penjahat ini terdengar si Wen Seng dengan santai berteriak, pihak Song dan pihak Jin bertarung. Hasil babak ke-6 adalah, pangeran Jin Zhenying menang atas pihak Song yang diwakili oleh Long Zaitian, Luo Tong Beis mengaung sehingga membuat panggung pertarungan bergetar. Si Wen Seng berkata lagi, pertarungan sebanyak 7 babak, sudah diselesaikan dalam 6 babak. 2 babak dimenangkan pihak Song, 3 seri dan 1 kalah. Sekarang memasuki babak ke-7. Si Hu, Luo Tong Beis dari pihak Song akan bertarung dengan pangeran Jin Zhenying. Senjata batu yang bernama Bai Sou Siren tampak diangkat dan siap memukul pangeran Jin. Pangeran Jin tertawa dingin menghindar. Tidak disangka angin yang dikeluarkan dari sambitan batu itu membuatnya hampir terjatuh terkena pukulan Luo Tong Beis. Sekarang dia tidak berani meremahkan lawannya, Luo Tong Beis. Biksu Hua Hui dan pendeta Butong memapah Long Zaitian. Xin Wu Er dan Bao Xian Ding menahan sakit datang melihat keadaan kakaknya. Sentai Gong memapah Wu Si Sui. Mereka tidak mempunyai tenaga lagi untuk berdesak-desakan. Luka Long Zaitian terdapat di 4 tempat. Tusukan pedang dari belakang sangat dalam, melukai tulang dan urat nadi. Tusukan di dada tidak begitu dalam tapi mengenai urat nadi penting. Apalagi tendangan di perut dan luka kemarin yang disebabkan King Yan Seng membuat luka Long Zaitian benar-benar sangat berat. Janggut Long Zaitian penuh dengan darah. Dia membuka sedikit matanya dan berkata, tidak ada orang yang bisa mendengar perkataannya dengan jelas. Telinga Biksu Hua Hui didekatkan di mulut Long Zaitian. Dia baru titik bisa, mendengar titik kalian, titik jangan, titik bertarung, titik dengan titik pangeran, titik jin, titik bertarung, titik puen, tidak akan, menang darinya, kata Biksu Hua Hui, tenanglah pendekar Long. Si Hu bisa menguasainya, kata pendekar Butong, kami akan mengantar Anda ke Tabip untuk berobat pendekar Butong memapahnya. Long Zaitian berusaha membuka mata. Tubuhnya bergerak-gerak dan dengan bersusah payah berkata, antar, aku, ke, tempat, kursiku, aku titik ingin, ingin titik melihat, titik tidak titik perlu titik mengopatiku lagi, aku, aku, ingin melihat, pendeta Butong dan Biksu Hua Hui saling melihat. Akhirnya Biksu Hua Hui berkata, baiklah mereka berdua memapah Long Zaitian kembali ke kursi yang ada di bawah panggung. Long Zaitian duduk dengan lemah. Kedua matanya hanya bisa terbuka sedikit dan cahaya di matanya sudah tidak terlihat. Penonton Huai Beis menangis. Pendekar Long, dia, heeh, kurang ajar, kedua match Long Zaitian berusaha fokus melihat ke arah panggung. Mana fangzen mei? Mengapa dia belum sampai juga? Wu Si Sui dengan bersusah payah baru bisa menegakkan badannya dengan benar. Dia menatap langit. Dalam hati dia pun bertanya-tanya, fangzen mei, kurang ajar kau, mengapa sampai sekarang belum juga sampai sentai gong memapah W6 Si Sui? Bila dilihat lagi dengan teliti ternyata sentai gong menyandar ketubuh Wu Si Sui. Wu Si Sui tertawa kecut. Fangzen mei, fangzen mei, mengapa kau belum sampai juga? Ilmu silat Si Hu, luotong Beis paling-paling setara dengan Xin Wu Er. Dia bisa menang dari pangeran Jin hanya untuk sementara karena tenaganya memang besar, ditambah pada awalnya pangeran Jin menganggap dia hanya sebagai musuh yang enteng. Dia disudutkan dan tidak mudah untuk berbalik menyerang. Apalagi senjata luotong Beis adalah senjata yang bisa menaklukkan dua pedang milik pangeran. Ternyata pangeran Jin sangat menyayangi dua pedang emasnya yang berukuran kecil itu. Pedang itu merupakan pemberian dari istri gurunya, yang bernama Ksi Yei Jin Yan. Tadi sewaktu bertarung, karena menahan dengan kedua pedang itu, akhirnya pedang itu terkena sambitan batu yang beratnya puluhan kilogram, membuat pedang itu mengeluarkan percikan api. Pangeran merasa sangat menyayangkan hal itu. Sekarang dia lebih memilih kedua pedangnya disimpan. Sehingga luotong Beis bisa bertahan sampai sekarang. Senjata luotong Beis beratnya sekitar 50-60 kilogram. Gelatu termasuk orang yang bertenaga besar. Senjatanya seberat 25 kilogram. Jika dibanding dengan senjata luotong Beis, benar-benar seperti seorang dukun kecil bertemu dengan seorang dukun kuat. Semakin berat senjata yang dipakai, maka manfaatnya semakin besar. Tapi jika manfaatnya semakin besar, semakin tidak akan bisa bertahan lama. Luotong Beis mulai merasa kelelahan. Senjata batunya semakin lama semakin lambat dimainkan. Sewaktu luotong Beis mengangkat senjata batunya, Pangeran Jin sudah masuk. Dia segera mengeluarkan kepalan dan memukul dua kali-dua kali pukulan Pangeran Jin mengenai pada kaki. Tulang kaki luotong Beis segera remuk. Karena hancur dan merasa sakit, luotong Beis berteriak dan jurus-jurusnya pun menjadi kacau. Pangeran Jin segera mengambil kesempatan ini dan memukul lagi luotong Beis. Luotong Beis dengan ringan melayang keluar panggung. Begitu mendarat di bawah, dia seperti sehelai daun yang sudah menguning dan layu. Tidak bernyawa. Ternyata terkena King Yan Zeng. Semakin ringan dipukul, tenaga yang dikeluarkan semakin besar. Sorot meta penonton mengikuti arah jatuhnya luotong Beis. Begitu mereka melihat ke atas panggung lagi, meti mereka bersinar penuh dengan kebencian dan kemarahan. Dengan senang pangeran Jin meletakkan kedua tangannya di belakang punggung kemudian berdiri di atas panggung. Terdengar teriakan si Wen Zeng lagi, pangeran Jin berturut-turut memenangkan dua babak. Pihak Song dua kali menang, dua kali kalah, tiga kali seri. Pihak Jin juga begitu, karena itu pertarungan tujuh babak ini dihitung seri. Menurut peraturan pertarungan harus dilakukan tujuh babak lagi, semua penonton ribut. Terdengar seseorang berteriak, bertarung lagi apa susahnya dia meloncat ke atas panggung. Ternyata dia adalah seorang laki-laki berbaju hijau. Dia adalah polisi terkenal di Huaybeis, dijuluki Kachinanfei, pasang sayap sulit terbang, Pengda Zeng. Senjata Pengda Zeng adalah borgol untuk menangkap penjahat. Di daerah Huaybeis, dia sangat terkenal. Banyak penjahat yang tunduk di bawah borgolnya. Tapi dia hanya terkenal sedikit karena dia adalah orang pemerintahan. Jika berhubungan dengan ilmu silat, dia masih berada di bawah Chen tidak bertelinga dan dia sendiri pun tidak bisa menangkap Chen. Tapi Pengda Zeng adalah seorang laki-laki yang darahnya cepat mendidih. Melihat situasi seperti itu, dia tidak tahan lagi dan meloncat ke atas panggung. Setelah berhadapan dengan Pangeran Jin, rantainya segera dilayangkan kepada Pangeran. Karena Pengda Zeng adalah orang pemerintahan, dan terbiasa menghadapi penjahat, Pengda Zeng pun tidak ada bedanya dengan orang pemerintah lainnya. Begitu dia melempar borgolnya, dia tampak marah, kurang ajar, cepat tundukan kepala dan jalan ke sini. Di wajah Pangeran Jin berubah warna. Kedua jarinya menjepit rantai borgol itu. Kemudian dengan cepat dia lari ke arah Pengda Zeng. Pengda Zeng menganga dan matanya melotot, dia belum sempat melihat dengan jelas, Pangeran Jin menyerbunya, pedang yang dipegang di tangan kanannya sudah menancap di perut Pengda Zeng. Air mata, ingus, air liur, serta darah terus mengalir dan Pengda Zeng berjongkok di panggung. Pangeran Jin menendangnya ke arah kerumunan orang. Penonton sangat terkejut. Mereka segera memapah Pengda Zeng. Terlihat Pangeran Jin yang masih ada di atas panggung sedang membersihkan darah yang mengotori pedangnya dengan sapu tangan yang terbuat dari kain sutra. Dengan dingin dia berkata, mengapa darah orang itu begitu kotor di antara kerumunan orang itu terdengar ada yang meraung, kurang ajar. Jangan sombong kau, aku yang akan melawanmu terlihat seorang laki-laki tegap berbaju ungu terbang ke atas panggung. Dia adalah pembunuh di WBIS. Pembunuh itu tidak membunuh orang miskin dan lemah, dia membela keadilan dan kebenaran. Dia bernama Chao Qi. Polisi dari pembunuh itu, sebenarnya adalah teman baik. Sifat Pengda Zeng sangat keras dan Chao Qi ini sangat membela keadilan dan kebenaran. Jenis pekerjaan mereka, yang satu mewakili hukum, sedangkan yang lainnya adalah pelanggar hukum. Tapi yang mereka lakukan adalah sama-sama membasmi kekerasan dan melindungi rakyat. Karena itu Pengda Zeng tidak pernah mengganggu Chao Qi. Kao Qi pun tidak pernah membuat Pengda Zeng susah. Terkadang Pengda Zeng tahu ada yang melanggar hukum, tapi tidak ada bukti untuk menangkap penjahat itu. Terpaksa diam-diam dia menyuruh Chao Qi membunuh orang itu. Karena itu orang-orang dunia persilatan sangat menghormati polisi dan pembunuh ini. Sepasang pembunuh dan polisi ini tidak seperti penjahat dan polisi biasa yang tidak pernah akur, sebaliknya mereka malah menjadi teman karib. Begitu Chao Qi naik ke atas panggung, tepat dia mendengar Si Wen Seng berkata, pihak Song dan pihak Jin bertarung, dua kali bertarung, babak pertama pangeran Jin menang atas Pengda Zeng, babak kedua kemudian dia tidak mendengar apa-apa lagi. Dan selamanya dia tidak akan mendengar apa-apa. Karena sebelum dia turun dari panggung, pangeran Jin sudah berubah menjadi sebuah cahaya kuning dan maju dengan cepat. Dua buah pedang berwarna kuning, yang satu berada di kiri dan yang satu berada kanan, pedang sudah menancap di kiri kanan tulang rusuknya. Dua bilah pedang itu sepertinya bertemu di tengah-tengah tubuhnya. Karena itu Chao Qi segera roboh. Darah bermunkratan ke bawah panggung dan penonton berteriak. Waktu itu Si Wen Seng langsung menyambung, dari pihak Jin, pangeran berhasil mengalahkan Chao Qi. Pihak Jin secara berturut-turut memenangkan dua babak penonton marah. Mereka berdiri bersama-sama dan ingin menantang pangeran. Tiba-tiba ada suara lantang yang berkata, jangan, jangan semelarangan berkorban untuk hal yang tidak penting, yang satu lagi berkata, biarkan kami berdua yang mencoba ilmu silat pangeran Jin yang terkenal tinggi. Kedua orang itu begitu bersuara, segera menutupi suara para penonton. Begitu penonton melihat dengan teliti, ternyata yang muncul adalah dua orang dengan sikap memelas. Mereka adalah Biksu Wahwi dan Pendeta Butoh.